Menurut kalian, coba sebutin tiga aja. Tiga yang paling penting yang segera harus dibenahi. Atau yang, kalau misalnya kita akhirnya jadi nih asosiasinya, tiga isu paling penting menurut kalian apa? Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Masih bareng gue, Roshidan. Ditemenin oleh dua temen gue. Yang di belakangnya, sepatu-sepatu siapa tuh? Oh ya bukan, lu gak ada sepatu-sepatu. Tantun Frederick. Tantun Frederick, lu siapa sih lu? Dimas Muhari. Dimas Muhari. Guys, hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa yang buat gue pribadi itu sedang menjalankan tugas mulia demi basket Indonesia, khususnya bagi para pemain. Kita langsung aja panggil dua-duanya, Christian Ronaldo Sitepu dan Mario Gerungan. Halo guys. Halo. Halo. Halo guys, sangat-sangat gitu. Dimas mana, Dan? Dimas? Dimas. Terima kasih. Ke belet dia ke toilet mungkin, biar dia lalu lah. Guys, jadi gue perlu kasih preview dulu nih untuk yang nonton ya. Jadi, kenapa ada Mario sama Dodo di sini? Jadi, beberapa waktu belakang ini kita lagi, sebenarnya dunia basket kita tuh sedang bergeliat, bergejolak, khususnya dari sisi pemain ya. Ada beberapa kasus yang muncul, yang main basket sendiri, nemunya ada yang gak sengaja, ada yang ngelapor ke kita, macam-macam. Yang umumnya adalah cerita-cerita tidak enak di sisi pemain terhadap klubnya. Tapi juga ada sih sebenarnya dari sisi klub tentang pemainnya, ada juga gitu. Cuma memang, ya sebulan, dua bulan ini memang, apa namanya, gencar sekali cerita-cerita kasus yang merugikan pemain. Sehingga, ada update bahwa pemain ini mulai bersatu. Mulai bersatu beberapa pemain, bahkan sudah ketemuan, kurang lebih 70 pemain katanya waktu itu. Dan mulai bergerak untuk membentuk sebuah asosiasi pemain yang menaungi para pemain profesional di Indonesia. Nah, jadi itulah kenapa ada Dodo dan Mario Gurungan saat ini. Karena ini dua diantara dadeng kuatnya, gue bilang gitu aja ya, Mario ya, Dodo ya. Yang kena kerjaan, loh gitu bukan. Ya, ya, ya. Dodo, gue tanya, Dodo dulu deh. Yang gue denger kan dari Mario juga pernah cerita bahwa sebenarnya ide untuk melahirkan asosiasi pemain ini sudah ada sejak 3 tahun yang lalu gitu. Di Mas Prasirita ada grupnya sebenarnya gitu. Lalu kemudian Mario bilang, sebenarnya udah ada dari 3 tahun yang lalu. Terus kemudian teman-teman yang lain bilang, oh sebenarnya jauh sebelum itu juga sudah ada nih ide ini untuk membentuk asosiasi pemain. Nah, pertanyaan gue adalah, kenapa tiba-tiba saat ini, bukan tiba-tiba, mungkin tiba-tiba ya, kembali bergeliat dan terlihat lebih aktif gitu, bahwa ini harus segera diwujudkan. Kenapa itu, Dok? Gara-gara ini, kasusnya berada dari kita ini. Ada kawan di sini ya? Dulu bahasa, buka-buka. Gara-gara yang kita kan mau buat. Iya, iya, buka-buka. Tapi sebenarnya gini, kalau gue lihat grup, tapi memang ya kalau dibilang trigger lah ya, trigger-nya yang memacunya saat ini. Tapi sebelumnya kan kita memang dari dulu tuh, udah sering dari kita masih aktif ya, itu kan udah sering tuh banyak case-case pemain-pemain yang gak tuntas, kalau kita bilang gitu kan. Jadi, yaudah, akhirnya gak tau lah endingnya. Ada yang bilang berdamai, ada yang hilang begitu aja gitu kan. Nah, itu jadi kayak kita ngerasa gak nyaman gitu. Kita sebagai pemain gitu, kita yang pengen coba besarin basket Indonesia, tapi ada permasalahan ini masih terus-terusan gitu. Dan endingnya memang kembali lagi trigger-nya, kemarin ada lagi dari Dimas kemarin trigger-nya, itu yang membuat grup WhatsApp kita yang setelah 3 tahun membeku, tidak ada suara, tiba-tiba tiba-tiba tinggung-tinggung lagi gitu kan. Itu sih. Kalau dari gue itu. Mario, dari Mario gimana? Gue sedikit koreksi nih. Karena gue langsung cek ke grup-nya itu nih, grup di create tuh. Gue tau, bro. Itu grup di create di Agustus, eh sorry, ya Agustus 2019. Jadi kurang lebih mau 2 tahun. Oke. Itu oke. Iya nih, 2019 betul. Sampai lupa tuh gue. Gue langsung cek kemana-mana ya. Daripada kemana-mana kan ya, yaudah. Berarti kan kurang lebih udah, kita bahas ini udah dari 2 tahun lalu, berangkat dari kejadian-kejadian yang tadi Dodo udah sampein, yang akhirnya mungkin jadi bola salju gitu kan. Dan akhirnya, menurut gue ini momentum yang pas ya, untuk kita bisa wujudin apa yang cuma jadi wacana sebelumnya, ke yang lebih konkret gitu. Kayak gitu aja sih, gue sebelum nanti, Santun udah punya pertanyaan, Dimas juga. Gue pengen lanjutin sedikit aja. Kalau dulu itu, sudah dicetuskan, grup lah, atau sebenarnya udah ada ide-ide untuk melahirkan ini, tapi kan terha, tapi nggak lanjut tuh. Nah, kira-kira menurut kalian berdua, apa yang bisa menjamin bahwa, sekarang, saat ini, ini akan terus berjalan nih upaya ini untuk sampe bener-bener lahir. Siapa nih? Sudah, sudah, sudah. Kalau, yang, dulu itu kan, sebenarnya sekarang pun begini, mungkin karena, kita kemarin ngumpul dan merasakan, sama-sama butuh nih gitu. Waktu dulu itu ide ya, cuma semua masing-masing gitu. Sulit-sulit ngubungin, ngumpulin anak-anak, ngobrol gitu kan, kita cuma ngambil satu dua gitu, yang diajakin, tapi nggak pernah berhasil. Nah, mungkin karena nggak kelihatan nih, ujungnya gitu kan, untungnya kalau ada asosiasi pemain, mungkin salah satunya itu ya gitu. Nah, kalau sekarang, dengan semangat ini, mestinya bisa berjalan. Gitu. Gue bilang mestinya ya, karena banyak lagi, setelah terjalankan, mestinya ada banyak proses-proses panjang nih, kedepannya gitu kan. Itu. Jadi, kalau menurut gue, yang membuat sekarang mungkin lebih jelas, dan mungkin jadi, kita bisa, karena ada itu, kesepakatan bareng-bareng itu. Gitu. Ya. Kalau menurut, Mario, Mario. Kalau gue ngeliat, kayak ada blessing in this case juga, dalam artian, gini, kita kalau mau dulu, kita kendalanya, kayak yang udah bilang tadi, kita mau ngajak ketemuannya susah. Mau ngajak, wah, Jemas di Surabaya, terus ada yang dimana-dimana. Kalau sekarang kan, ayo, kirim link, kita bisa ke Zoom, kapan aja gitu. Itu salah satu faktor mungkin, yang kemarin akhirnya kita kepikiran, eh, oh iya ya, ada Zoom, yang salah satu dari kita, bisa, inilah, bisa profit buat kapasitasnya banyak, dan akhirnya, kita bisa kumpulin, gitu. Kumpulin, bisa kumpulin, bisa tampung, aspirasi, apa, aspirasi dari semua, ngobrol, sharing, dan dari situ kita yakin nih, kalau memang ini tuh memang, waktu yang pas banget, waktu yang pas banget, buat ngewujudin apa yang udah kita omongin sebelumnya. Karena, ya sekarang kalau misalnya gak ada, ya kan trend Zoom ini kan, kayak kita aja sekarang lagi, lagi nge-Zoom gitu kan, dengan gampangnya bisa dibuat gitu. Dan gue rasa buat ke depan, koordinasi antar kita juga bisa lebih gampang sih harusnya. Kayak gitu. Tuan apa, lo mau tanya tadi Tuan? Sudah ini, apa, pembentukan asesif pemain ini sudah sejauh apa ya, sama Gary? Sudah sejauh apa dia pembentukannya? Apakah sudah ada ketua, sudah ada jumlah anggota, atau sudah ada di bawah teman-teman, apa, pengacara di situ, atau gimana? Ya Gar, lo mau jelasin Gar? Jadi gini, pertama, dari awal memang, pertama kali kita ada grup itu, kita itu invite salah satu teman kita, dari lawyer ya khususnya, karena kita tahu kan, kita perlu legal standing yang jelasin, dari awal sebenarnya udah ada, teman kita yang di urusan legal lah. Dan juga kita ajak dari teman-teman APPI, waktu itu Mas Aji, memang udah ada dalam grup itu. Yang akhirnya, kemarin, karena kita jujur, kita ini kurang pengalaman pastinya, karena ini baru start banget, walaupun sebelum-sebelumnya katanya, udah sempat ada yang mau start, asosiasi pemain, pas jaman kubat sama kemarin, tuh aku sempat denger, cuman belum ada yang sampai bener-bener jalan banget, dan akhirnya kita, sharing lah, coba sharing sama teman-teman, APPI, kita coba buatin konsepnya, kalau sekarang, kondisinya sekarang adalah, kita lagi mau, buat dulu struktur organisasinya, dan kita, bener-bener, buat visi dan misinya, supaya clear dulu, baru, next stepnya kita akan, daftarin ini, ke Kemenhukham pastinya, supaya mendapat, dasar hukuman jelas, untuk short, short termnya seperti itu sih, Mas Antun. Eh, gue mau nanya, gue juga lupa ya, waktu itu, buat grup itu karena apa ya? Kalau nggak salah tuh, Pringgo ya? Ada kemicunya kah? Hah? Pringgo bukan ya? Eh, bukan. Siliwangi, Siliwangi. Siliwangi, Siliwangi. Awalnya itu ya? Awalnya itu. Gara-gara, Siliwangi bubar, nggak tahu gimana. Tapi sebelumnya itu pun, sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol ya, Gert. Iya, iya. Pas ketemu di Liga gitu, di locker room, atau misalnya kita papasan abis Liga, itu kita kayak, eh, kita kapan-kapan ngumpul yuk, mau bikin ini yuk gitu, kan, obrolan ini gitu. Terus, gue juga ingat tuh kasus Siliwangi itu, Bogor Siliwangi. Iya. Kelly nyetir, sama Edo, pake Elop gitu. Gue juga pengen bawa, pemirsa-pemirsa follow Semen Basket, untuk tahu, ada nggak ada cerita-cerita yang, ah, ini memang harus dihentikan nih, praktek-praktek seperti ini, untuk memperbaiki, dunia basket Indonesia. Gue kasih contoh ya, salah satunya kasus Dimas misalnya, terlepas dari, kita belum tahu mana yang benar, mana yang salah, atau apa kita ini, tapi ada kasus seperti Dimas. Lalu kemarin juga kita, beberapa waktu yang lalu tuh, ngobrol sama Syam Al-Badi. Kita sangka dia nggak mau masuk main, ternyata, karena, wah enggak, gue nggak mau, karena gaji atau apa, enggak, ternyata dia memang terhalang oleh, satu buah surat, oleh sebuah klub, sehingga dia, ditawari oleh tim-tim lain, nggak bisa main, hanya karena terantuk sama surat itu. Lalu kemudian juga, cerita-cerita seperti itu tuh, sering kita terimanya, terantuk oleh satu surat, yang, oleh karena surat itu, pemain nggak bisa kemana-mana, digaji juga enggak gitu, tapi dia nggak boleh main kemana-mana. Ada nggak contoh-contoh yang, bisa di-share lagi nih, sama Mario Gurungan, sama Dodo, nggak perlu sebut nama, nggak perlu sebut klubnya, tapi, kasus-kasusnya ada gitu, bisa nggak, Ger? Ada, kemarin itu, jadi gini, kemarin kalau, yang kemarin kita sempat present ke perbahasi, itu memang, kita nggak, balik lagi ya, kita nggak ngomongin, bener-bener langsung, direct ke kasusnya Dimas, gitu, jadi memang itu yang kita, ada bawa beberapa source, salah satunya itu ada yang, jadi dari beberapa source itu, kita kumpulin, kita kompal, jadi kita ambil tiga, kasus yang salah satunya tadi, Siliwangi, terus kemudian, yang, ya gimana nggak sebut nama ya, kalau misalnya, sebut nama aja gitu, ya nggak apa-apa, ya boleh, boleh, nggak apa-apa, ya maksudnya, waktu terakhir itu, Pringgo sama Asmak, sama, yang, sebelumnya lagi itu, yang Garuda, kasusnya Garuda Galang, jadi itu yang, itu salah satu, eh, salah tiga, contoh, tiga kasus itu, yang kita, jadikan islanya yang sebelumnya, baru kita next ke, ke next slide-nya itu, baru yang kasusnya Dimas, jadi memang, ya itu sih, tiga itu kan, sebenarnya, nggak jauh-jauh terkait apa ya, terkait, pemain di klub yang, yang, kalau mau dibilang secara, apa, operasionalnya kurang lancar lah, seperti itu, kurang lebih. Gue nanggap, gue nanggap, silahkan, kalau, kalau case yang, persis seperti, kayak, tadi, itu yang, tidak bisa main gitu, itu memang, belum, apa ya, belum, kita belum dapat lagi nih, kalau menurut gue ya, belum dapat lagi, tapi gini loh, pas kemarin kita, zoom 70 orang itu, terus kita kan ada, sesi curhat kan, gitu kan, sesi curhatnya lah, misalnya kita bilang ya kan, nah itu tuh keluar tuh, di klub gue, di klubnya ini, jadi begini, di klubnya gue, tuh gini-gini, ini, ada si ini yang begini, ini, nah itu beneran banyak sih. Apa yang paling mengagetkan dok, contoh, kasih contoh yang mengagetkan? Ibaratnya, ya kalau paling, paling sering gaji telat, paling sering gaji telat, nah gaji telat, tapi gak bisa, apa ya, kita gak bisa nuntut, jadi kita cuma bisa, ya berdua doang gitu, berdua sama puasa, berdua sama puasa, makan, ya kan, jadi itu doang, nah jadi, terus yang lain juga, mungkin ya gak jelas kontraknya, dan lain-lain, nah gitu, terus apa namanya, nilai kontrak itu, masuk ke nilai pendidikan, kan sekarang, karena kan, kita kan masih itu, nah itu kan tidak jelas tuh, ketika ditanya, oh iya, karena lu udah dibayarin, sekolah, sekian lu, ini sekian lu, nah itu udah diakumulasikan, kayak-kayak gitu, nah jadi, gue rasa sih, memang ini salah satu step kita juga nanti, depannya, abis sesudah kita bikin, kan kita bikin, drafting strukturnya, dan yang tadi, tadi kita siapin ininya, kita juga akan, share lagi ke teman-teman gitu kan, maksudnya, kita pengen coba kumpulin, case-case buat pembelajaran kita, gitu sih, jadi bukan, bukan yang kita kulik-kulik kasus lama mungkin ya, karena itu yang lama jadi pelajaran lah, kita pikirnya itu, kita sih coba bakal ke situ juga. Nah, dok, nama Gary, berdasarkan kasusnya Semal Badu yang gagal berkipah di dunia profesional, apakah nanti itu pemain-pemain basket yang akal bergabung bisa masuk di asosiasi pemain nggak? Nah, ini juga nih, asosiasi pemain, kalau kita ngeliat kayak kemarin di APPI ya, kita kan, karena asosiasi yang baru ada di sini kan dari bola, jadi kita coba belajar gitu, dan mereka juga sangat support kita untuk, untuk apa yang dibutuhkan, ayo coba kalian kasih tau kita aja. Kalau di situ sih, mereka dari liga-liga yang profesional, dan itu mendaftar jadi member. Jadi di situ, jadi ada, nah ini coba kita lihat nih, di basket bisa, untuknya seperti apa. karena kan di basket juga, Sam tuh masuknya dulu, apakah dia masuk di divisi ini masuk profesional apa tidak gitu kan, nah itu bisa atau nggak gitu kan, ada divisi juga kan, jadi apakah nanti divisi itu bisa kita masukkan, berarti dia bisa jadi member gitu kan, nah kita ini, tapi kalau, atau dia memang udah lepas, terus dia mau main, ya mungkin kita bukan ke Sam ya, tapi lebih kebijakan dari liganya, mungkin kita coba koordinasi dengan di situ, gitu sih. itu dari pandangan gue ya, belum sampai si detail itu gitu, karena tim legalnya sendiri kan, kita belum ada nih, hanya ada satu temen kita yang bantuin gitu, memang kita udah ada, udah ada yang mau support kita dari, yang apa, langyut komiter, gitu, gitu, itu udah ada yang bantuin. Itu sebenarnya, sorry gue tambahin do, jadi sebenarnya Mas Santun, konsepnya ini kita jujur masih kita garap ya, karena kan, balik lagi nih, kita cuma belajar dari APPI, maksudnya, kayak studi banding, tapi kita gak bisa pelep-plekan, kita ambil dari mereka, contohlah misalnya, contoh, kayak misalnya, mereka bisa, pemain asing yang mereka, yang main di Liga Indonesia, mereka jadi member di situ, nah, kalau sekarang misalnya, ke depannya nanti IBL ada pemain asing, seperti apa, itu kita jujur, kita masih belum tahu, karena kita gak tahu nih, model perikatannya, antara pemain asing sama Liga, ataupun pemain asing sama klub, seperti apa gitu, jadi sementara memang, nah termasuk juga yang tadi Mas Santun bilang, kalau misalnya ada pemain-pemain yang belum bergabung, itu seperti apa, jujur itu masih kita garap, dan kita masih cari, formula yang paling bagus, ya, itu sih, dan itu makanya kita lagi masih, cari informasi, cari yang tadi dulu bilang, kita cari dari apa, data-data yang kemarin kayak gimana, dan itu mau kita, mudah-mudahan kita dapat formula yang paling bagus lah, buat ngejalanin, konsep asosiasi ini, sejauh ini, tanggapan perbasi bagaimana? Kemarin sempat disounding juga sama Mario, pas lagi presentasi yang pas ada acara mobil sama perbasi, ya kalau dia perbasi, belum bisa memutuskan mendukung atau tidak, karena mereka harus lihat dulu, kita visi-misinya seperti apa nih, gitu kan, nah, memang, ya kita tidak bisa push banyak ya, karena kan ini memang belum, maksudnya ibaratnya baru apa ya, baru benih lah gitu kan, jadi belum, belum kebentuk ini jelas, nah, dan itu dia, coba kita pastikan dulu, baru kita akan ke perbasi, agak berbeda, agak, kita pas kemarin ngobrol-ngobrol juga, ini agak, agak lumayan ya, agak perbedaannya dari, bola sama basket, ini juga agak, ini challenge kita sih, kita juga butuh juga masukan dari teman-teman yang lain, ini salah satunya, kenapa APPI itu diakui, harus diakui oleh PSSI, karena ternyata dia di bawahnya Vipro, Vipro itu sejajar dengan FIFA, jadi FIFA baru, nah, jadi kalau udah FIFA dan Vipro aja sejajar, ya PSSI harus menghargai yang di bawahnya gitu kan, nah, nah sedangkan basket ini, kita belum ada nih, adanya NBA ya, yang Amerika itu ya, Chris Paul gitu kan, cuman, makanya kita juga sambil mencari nih, kita, kemarin sih kita sambil mencari, up-nya kita siapa ya gitu, tapi itu ada kemungkinan, misalkan di, apa, WPA, World Player Association, WAP, 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 itu jadi, WPA, 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 tetap, jadi, jadi, kalau mungkin diseritain dikit, bentuknya asosiasi di Indonesia itu sebenarnya, itu adalah organisasi perkumpulan, jadi nanti organisasi perkumpulan itu kita daftarkan di Kemenhunkam, betul, nah, dari situlah kita coba, minta diakui nih, gitu, diakui sama, kalau kita perbasi, gitu, gitu sih, nah, kalau si, FAPPI itu udah, udah diakuin, jadi, ya, PSSI harus mengakui, kok ini asosiasi yang benar, karena waktu itu sendiri kan dia ada, ada dua asosiasi kan, bahkan dibikin lagi kan, kesenya PSSI itu, gitu, nah itu, jadi kita memang, masih drafting, kita coba, bikin lagi, dan kita cari alurnya nih, panjang nih alurnya gitu, itu sih. Iya, 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 terus, nambahin sedikitin dari Dodo tadi, jadi gini, WP, jadi, yang tadi, Dodo Soundnya Vipro itu, Vipro kan itu dibawahnya, dibawahnya, mereka, sorry, Vipro itu masuk dalam membershipnya WPA, betul, nah, Vipro itu di dalam membershipnya WPA itu, ada yang termasuk tadi tuh, ada yang MBPA gitu, sama yang WMBPA itu udah masuk situ, nah, pas kita cari, pas kita coba cari di ininya, ternyata, Viba, itu tuh gak ada, belum ada, istilahnya yang seperti itu, yang dari Vibanya tuh belum ada, gitu, yang ada tuh paling deket, terakhir tuh, Australian Athlete Alliance, sama, New Zealand, New Zealand ada, New Zealand, Australia, Eropa, sama Jepang, nah gitu, nah, maksudnya, kemarin sih, kalau dari, teritanya teman-teman, APPI, mereka tuh struggle di 10 tahun, 6-10 tahun awal, mendapat pengakuan dari PSSI, nah, karena mereka di backup sama Vipro ini, jadi, PSSI juga gak bisa gimana-gimana, mau gak mau, tetap harus bersinergi, seperti itu sih, nah, itu yang kita lagi, yang Dodo bilang tadi tuh, kita lagi coba cari, istilahnya nyari jalan nih, yang pas tuh gimana, supaya kita juga, dari sisi, untuk di sini ya, untuk di Indonesia, pasti kita harus terdaftar, di dalam Kemen Hukam, dan juga, secara, World Federation ininya, kita juga harus ada wadah, yang kira-kira tuh, bisa mayungin kita nanti, seperti itu sih. Ini pengaruh juga ke pendanaan sebenarnya, ya kan, jadi kalau pendanaannya kita ini, kita bener-bener harus mandiri nih di awal, karena kan, kita pengennya kan, netral ya, gitu kan, jadi kalau netral kan, ya kalau bisa kita, cuman ya kita tahu sendiri, atlet kita sendiri, kalau misalkan taruh lah 15 orang ya, satu tim, klubnya cuma 10, berarti 150 orang gitu, nah 150 orang, itu pun kalau 150-150nya mau ikutan, gitu kan, nah jadi, jadi bener-bener ini tuh kayak, volunteer sih kita yang di dalamnya sih, pasti gitu kan. Bahkan kalian udah gak aktif dulu ya. Iya, nah tapi, kita kemarin, barusan, ya kemarin kita ngobrol nih, gue, gerungan, keceng gitu, pas habis meeting sama, FPI, memang harus sekarang sih, menurut gue, kita harus bikinnya, paling nggak kita bikin dulu, gitu nanti, yang sudah jadi, nanti biar adik-adik yang lainnya tuh ngikutin, kalau, kalau nggak akan lebih, apa ya, kalau misalkan bukan sekarang, agak mungkin agak lebih susah sih, menurut gue, karena, ngumpulinnya, kalau sekarang nih, angkatan-angkatan kita masih ada, beberapa di team, dan itu adalah pemain senior, dan kita butuh tuh sosok-sosok itu, jadi mereka yang bisa kayak, apa ya, kita kan butuh sesudah, sesudah kita bikin, ya harus di edukasi juga kan, teman-teman di informasikan ke mereka, nah, yang menginformasikan mereka tuh masih bisa, tapi kalau udah seumuran semua kan, kita pasti sibuk masing-masing kan, kayak waktu kita di awal, balik lagi ke lima tahun yang lalu, gitu, makanya ini bener-bener kayaknya kita mandiri sih, ini. Gue menarik sama kata-kata tadi, ceritanya Dodot tentang struggle, pada saat teman-teman di sepak bola bikin APPI, mereka struggle sama PSSI, 6-10 tahun gitu, dalam membentuk organisasi itu gitu. Gue agak, ya kaget atau enggak ya, jadi, apakah, struggle itu karena tidak didukung sama PSSI-nya, dan apakah itu juga mungkin potensi terjadi sama, di dunia basket, federasinya mendukung atau enggak gitu, sama ide ini, menurut kalian gimana nih, apakah perbasis harusnya mendukung, atau, karena kalau misalnya perbasis mendukung, bayangan gue seharusnya bisa lebih cepat gitu, dan ini kan demi kebaikan pemain-pemain kita juga gitu. Gimana bayangan lu, Gerd? Ya, kalau menurut gue ya, karena gini, mungkin, ya mestinya sih, enaknya, ini kan tujuannya harus tahu dulu gitu ya, kita bukannya mau, tujuan utamanya tuh, nanti basket Indonesia maju gitu kan, basket Indonesia itu kan komponen macam-macam tuh, disitu ada, liganya, ada wasit, ada pemain, nah kita dari pemain nih gitu kan, kalau pemainnya udah aman, tidak merasa insecure gitu, terus juga nanti mereka jadi lebih bagus lah pasti, apa namanya, menjadi lebih baik lagi sebagai pemain, tentunya, bisnis basket juga akan lebih maju lagi gitu, itu dulu harus dipikirin sih, cuman gue yakin mungkin, banyak pertimbangan, karena ketika kita masuk, mungkin ketika diakui gitu, berarti kan makin punya power nih, nah mungkin khawatirnya power ini mau dibawa kemana gitu, pemain-main itu sih, itu menurut gue normal sih gitu kan, nah ini yang coba kita kasih tau juga, kita pengennya bekerja sama gitu, karena basket ini belum segede apa, di Indonesia belum gede banget sih menurut gue, jadi kalau kita benahin tuh mestinya lebih enak ya bareng-bareng gitu, itu dari si pemain sih, malah kalau enaknya tuh sebenarnya, ini meringankan tugas perbasi sih, jadi kayak kemarin-kemarin lagi ya perbasi bilang, yaudah kan udah ada asosiasi gitu kan, nah jadi gue gak pusing gitu kan, nah kalau ini kan, kalau dia berpikir seperti itu, mungkin mereka akan kayak, nantinya, ayo teman-teman yang mau bikin asosiasi pemain, coba kita jembatani kemana, itu pasti dulu enak gitu kan, bayangan gue soalnya, sorry gue potong dong, karena soalnya bayangan gue memang harusnya perbasi mendukung, yang menolak harusnya ya misalnya liganya gitu, IBL ya, atau klub ya kan gitu kan, atau klubnya gitu, liga dan klubnya gitu, setuju gak gitu Ger? Iya, iya bener, cuma balik lagi kan, ini kita gak tau nih, makanya kita kenapa tadi di awal, gue soundingnya selalu, kita bawa semangat sinergi, karena ya sekarang realistis lah, perbasi tanpa liga gak bisa, liga tanpa pemain gak bisa, pemain tanpa perbasi dan lingka juga gak bisa, jadi kenapa gue bilang tadi liga poros itu harus kita bawa, ke arah yang mungkin, mungkin-mungkin goalnya pasti sama lah, untuk basket Indonesia maju, cuma ya itu, yang tadi dulu bilang, struggle-nya itu bakal ada, cuma gue harap sih bisa bersinergi maksimal, karena ya, pastilah ada struggle-struggle, yang gak mungkin gak ada, tantangan dan, pertentangan-pertentangan ke depannya, cuma gue rasa itu harusnya bisa disolusiin lah, dan kita juga harus siapin sih, mitigasi-mitigasi seperti apa, kalau ada hal-hal seperti itu, nah ini, oh Dimas, Dimas mau nanya, oh Dimas, oh oke, ini ya, pasti lah ya, isu, krusialnya adalah, buat asosiasi ya, pasti, masalah salary pemain ya, gaji terendah gitu loh, sudah pasti lah udah, pasti mungkin itu kan, lu setuju gak sebenarnya sih, dibuat gitu, standar gaji terendah, buat pemain-pemain, paling rendah lah gitu, setuju gak? Duh, biar. oh, gue dulu, apa dulu, gue dulu ya, ya silahkan, kalau gue setuju, gue setuju, harusnya, dan, sebenarnya itu kan juga, udah jadi bahan, apa, pertimbangan, dan mungkin udah dibahas di, sama operator ya, karena, denger-dengar juga udah ada, yang apa, proses standarisasi itu, dan gue rasa sih, gue, kita belum tahu, apa itu nanti standarisasi kontrak itu, cuma gue harap, ada poin-poin terkait itu sih, bro, jadi, karena itu kan, ya sekarang gak bisa dipungkiri juga loh, orang pasti ngeliatnya, pada saat lu melihat kontrak, review kontrak pertama kali, oke, jangka waktu, sama, angka, gitu, cuma kan, balik lagi, dari situ, kita harus, bisa lah, bisa, bisa apa, bisa ngedukasi pemain juga, gak cuma hal-hal itu doang, yang ada, di, dalam kontrak, jadi, klausul kontrak itu banyak, gitu, dan kalau terkait yang tadi, harusnya sih, bisa di, iniin sih, sebelum kita masuk ke situ juga, gue harap nih, yang ke depan yang bakal, yang ada di agenda IBL juga, harusnya itu udah jadi bahan pertimbangan di operator, kalau dari gue sih, kalau dari gue sih, kayak gitu, kalau dari gue sih, gue kotang dulu dong, karena, Dodo tadi juga udah bilang, terkadang tuh, masalah saya dulu ini, ada diomongin, kan gue udah ngasih lo kuliah, segala macam gitu kan dong, udah masuk semuanya, nah itu juga kan harus di, isunya kan paling, itu yang harus diluruskan nih, gimana sebenarnya gitu. Iya, kita tahu ya, kita sama-sama dari basket, gitu ya, udah, kita tahu juga nih, industri basket kita kan, kalau dibilang pro, belum pro banget, karena masih ada yang student-athlet di situ kan, dalamnya kan, nah jadi kayak, itu, salah satunya nanti kita, mungkin kita bisa menginformasikan, mengedukasi nih, atlet-atlet yang mau, jadi atlet, pemain-pemain basket yang mau jadi atlet basket gitu kan, di under club gitu, yang akan mendatang kontrak gitu, jadi mereka tahu kan dihadapi, masalahnya kan, kadang-kadang itu, diinformasikan, jadi kalau gue melihat, selalu, ini kalau ngomongin seperti itu kan, itu ada pemain di situ, ada klub juga, ada liga juga kan, tapi kalau klub, lebih ke pemain, dan klub sebenarnya untuk yang tadi itu, nah itu jadi kayak, sudahkah diinformasikan, sudahkah mengerti, belum pemain ini, kan itu dulu sebenarnya itu, atau jangan tiba-tiba di belakang diminta, itu jadi masalah gitu, atau dibilangnya tiba-tiba di belakang, enggak bisa gitu, nah itu, nah kalau selama dianya, misalkan dia, udah dikasih tahu gitu, ya itu mungkin bagian dari negosiasi ya, kalau menurut gue, tapi kalau untuk standarisasi tadi sih, gue setuju, kalau gue setuju, karena ya zaman sekarang kan, dan mungkin standarisasi inilah, nanti yang membuat pemain, anak-anak yang calon-calon pemain nih, pengen jadi pemain basket, salah satu juga, karena awal, saat masuknya tuh segini, gitu kan, gitu kan, saat masuknya gini, terus gue bisa nanti, nextnya bisa begini, 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 sampai sekian gitu, itu mungkin salah satunya, makanya gue setuju juga itu, cuman, makanya gue mendukung sebenarnya, yang dilakukan sama IBL, kalau enggak ada standarisasi, cuman, kalau gue pengennya, coba si pemain juga dilibatin, nah itu, pemain dilibatin, karena kan ini kan yang mengatur nanti, yang tahu, kebutuhan paling ini kan sebenarnya pemain kan, gitu, ya kebutuhan, karena kita sebagai atlet, kita butuh gizi, kita butuh istirahat, kita butuh matang, belum juga, dan masalah pemain basket itu kompleks sih menurut gue, bukan cuma masalah capek latihan doang, gitu kan, karena pemain basket kita, kita banyak juga, kalau isinya, kalau kita tahu nih historinya, bahkan di luar negeri gitu ya, bahkan pemain-pemain top luar gitu, mereka dari, jadi atlet itu kan kayak gambling juga gitu, jadi mereka semuanya all out, biar apa, biar sekolahin adiknya, ya kan, kan banyak yang gitu kan, nah jadi kayak, kalau, itu salah satu bentuk penghargaan juga sih, ke atlet, jadi, si atlet juga yang masuk nantinya, nggak akan setengah-setengah, karena dia tahu konsekuensinya, gitu. Ya gue setuju masalah, apa ya, melibatkan atlet, jauh ini, selama gue bermain, memang atlet nggak terlalu banyak dilibatkan sama liga, atau perbasis, bener ya, itu dia agar ya do, pastinya kita selalu dapat info-nya, dari klub, jarang banget, memang ada kayak, penyegaran buat atlet, adanya penyegaran pelatih, penyegaran pasien, memang, kayaknya harus lebih banyak sih memang, biar atlet lebih, visi misinya sebagai atlet nanti, bakal tahu tuh seperti apa, gitu ya. Ya, tapi mungkin karena itu, karena nggak diundang, karena nggak, nggak ada kan asosiasinya, gitu, mengundang-undang siapa nih, misalkan, si liga bilang, yaudah gue, Arki lu jadi wakil ya, mewakilkan pemain, nah kata pemain, bukan, gimana, kan sama aja bohong, gitu kan, jadi kayak, ya bisa aja dia, panggil perwakilan dari tim, gitu, cuman kalau kata-kata dari pemain, bukan lah, nggak, bukan, sama aja bohong, kata gitu kan, makanya ini salah satunya, butuh juga ini, atlet ini. Kan tadi, rumahnya apa Den? Nah ini, dok yang sama Geri, sudah sebanyak apa, presentasinya pemain aktif, yang mendukung, dan pemain yang, sudah tidak aktif, tentang asesi pemain ini? Apakah semua pemain aktif, sekarang, yang sangat mendukung, atau seperti kemarin kan ada, seperti Geri sama Gede kan, udah nggak main, Alibu Limansa nggak main, tapi mendukung, ada berapa persen dok, sebanyak sebuah ini? Nah, angka pastinya, saya belum pernah nanyain ya, semuanya belum pernah sih jujur, cuman kalau misalnya, dari yang orang-orang nanya, semua pada bilang, iya bikin dong, ayo semangat, ayo bikin, ayo kita harus bikin, cuman itu, nah, itu udah kalau, kalau itu masuk kategori pendukung, ya itu berarti udah banyak yang dukung. Kalau menyenangkan, dan benefitnya banyak, harusnya semuanya ngedukung, buat gue ekologikanya gitu ya. Karena kan mungkin, yang nanti kan, yang dinaungi itu kan, pemain-pemain yang aktif kan. Iya. Itu sih. Nah, gini sekarang dong, sama Geri, sekarang ini kita berandai-andai, seandainya, asesi pemain pemain ini, sudah direstui sama, apa, main kumham ya, dan udah berdiri. Yang paling aku sorot itu sebenarnya, termasuk seperti kontraknya Dimas ini, adalah, waktu kontrak. Nah, kalau di sepak bola itu kan, kontrak pemain itu lebih jelas durasinya. Misalnya setahun, dua tahun habis, setelah itu mereka bebas, mau bernegosiasi sama klub manapun. Di basket kan nggak seperti itu ya, yang kita tahu. Nah, sejauh mana, Geri sama Dodo, sebagai yang membuat asesi pemain ini, ini masih berandai-andai ya, akan mendorong itu. Apakah, yaudah, ke depannya nanti, kalau bisa, kalau kontraknya 4 tahun, 4 tahun selesai, yaudah, habis itu pemainnya terserah, mau ngapain aja, nggak ada keterikatan gitu loh. Yang aku tahu, selama ini kan, kalau sudah 4 tahun selesai, tiba-tiba orang itu terikat lagi. Nggak boleh kemana-mana, atau segala macem, segala macem, sebenarnya aku bingung sebagai penonton, itu dulu sama Geri. Apa yang mau didorong, kalau asesi pemain tentang itu? Yes, nih, Mas Antun, ini bukan Mas Antun doang kayaknya, karena kemarin, ini isu jujur ya, nggak usah menyebut nama, cuma ini isu paling, memang isu paling banyak yang kemarin, pada saat kita sharing itu, ini yang paling banyak diangkat, dan, di satu sisi mungkin, lebih ke pemain, lebih, nggak diuntungkan lah, dalam aturan ini gitu, jadi, memang, ini kita juga harus tarik, ke belakang sih, karena, kita nggak tahu nih, karena udah beberapa operator liga, yang sudah ada pun, akhirnya mengadopsi, aturan ini gitu kan, jadi bukan cuma, dari yang, pokoknya sebelumnya kemarin tuh, mengadopsi aturan, nah ini kita mau cari tahu pertama, itu pertama kali, idenya dari mana, dan mungkin, nanti kita akan kasih nih, formulanya, kayaknya Idan tahu Ger, kayaknya Idan tahu, yaudah berarti nanti, kami dan tolong bantu jawab itu ya, maksudnya, nah itu, itu yang harus kita cari tahu, karena itu, menurutku, itu yang belum, termesej ini disampaikan, maksudnya ide, ide dari aturan itu, yang belum sampai, betul-betul ke pemain, gitu, karena pemain jadi bertanya-tanya, emang kenapa jadi harus kayak gitu, gitu, itu kan kita nggak tahu, sekarang kalau emang tadi, apa, Dimas bilang, iya kita nggak dikasih tahu segala macam, oke kalau misalnya, sekarang orang, gue rasa pemain-pemain juga, udah pada pinter lah, dalam artinya, kalau kita dikasih pengertian yang logik, yang bener-bener make sense, harusnya mereka bisa terima, gitu, nah ini bisa nggak, istilahnya seperti itu, kalau misalnya memang nggak bisa, kita pasti tugasnya untuk itu, bagaimana kita, merekomendasikan, merekomendasikan, balik lagi, kita nggak punya, ini lah kalau untuk, kebijakan dan lain-lain, di federasi dan di liga, kita nggak, mungkin, kita nggak bisa, nggak bisa, masuk terlalu jauh, cuma kita pasti bisa merekomendasikan, beberapa hal tersebut, gitu sih, gue ceritain ya, boleh, ceritain ya, itu tuh gue nggak sengaja loh, jadi, sekitar, awal-awal NBL lah, 2011 apa 2012 tuh, NBL nih ya, NBL, jadi gue, itu gue salah, gue salah satu, pemilik klub, gue bilang gini, inisial-inisial, ini, aturan ini lucu banget, gue sudah, saat itu sudah berpikir, aturan aneh banget, seorang pemain, ketika dia sudah selesai kontrak, dia, tidak serta-merta lepas dari tim itu, dia masih terikat selama 2 tahun ke depan, gitu, ini aturan apaan, kok ada kayak gini, gitu, nah, sosok yang gue ajak ngobrol itu, langsung ngomong begini, oh iya, itu gue yang bikin, oh iya, kenapa, terakhirannya kayak gitu, begini ceritanya, dia bilang, jadi, itu tuh, terkait sama, bajak-bajakan pemain, dia bilang, bajak-bajakan pemain, dulu sering kejadian, pemain dia dibajak, sama klub ini, terus, jadi, ditawarin yang lebih mahal, gajinya, ditawarin, fasilitas yang lebih baik, lebih tinggi, gitu, nah, si pemain, karena udah punya kontrak, kadang males-malesan, dia, dia udah mulai, wah, menarik nih sebelah, tapi gue masih punya kontrak, ada yang pura-pura cedera, ada yang alasannya kenapa, gitu, nah, waktu itu gue tanya, oh yaudah gitu, satu tahun aja, enggak, kalau satu tahun, kecepetan, dia bilang, kalau dua tahun, kalau satu tahun tuh, dia masih bisa, yaudah lah, dia gak ngapa-ngapain, dibayar tuh, sama lawan, tim lawan gue, dia bilang, kalau dua tahun, mikir-mikir dia, bisa gendut, ah, ini gak mau nih, udah dua tahun, udah kelamaan, bisa dibuatlah dua tahun, oh gitu ya, iya, 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 itu sebenarnya, kurang lebih ya, yaitu gue langsung ketemu sama orangnya, walaupun emang, saat itu gue pikir, wah, ini kan jadinya pukul rata ya, maksudnya, ada oknum pemain yang seperti itu, tapi yang kena getahnya banyak, gitu, jadinya, kasihan menurut gue, gitu sih. oh gitu, bener-bener, 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 oh gitu, bener-bener, itu kan momen, apa ya, maksudnya era jaman dulu ya, maksudnya itu kan, ya, kita juga harus tau juga nih, Indonesia kan, basketnya seperti apa nih, karena masih ada juga yang, kalau harus tau gue, ada juga, pemain binaan, gara-gara gitu, pemain binaan, nah, jadi itu, itu juga kita harus tidak boleh menyampingkan itu sih, menurut gue gitu, nah, kembali lagi, memang harus tau juga, jadi si pemain juga harus tau nih, kenapa sih dibikin alasan itu, dan kalau menurut gue, yang tadi di alasan yang tadi itu, itu kan ada sisi juga, dia membuat peraturan itu karena, ketidak profesionalan pemain kan, betul, nah, jadi kalau, kalau kita bisa membuktikan pemain kita profesional, dan lain-lain, ya mestinya bisa ya, dihapus itu ya, gitu sih, betul, ya, ya, adalah ya, ini kita udah lewat, 30 menit nih, tapi, gue masih ada satu pertanyaan sih, ya, lu aja boy, saya boy, gue aja ya, tadi kan, gue agak shock gue dengernya, PSSI, APPI, 6-10 tahun baru jadi gitu, nah, teman-teman sendiri, bukan baru jadi Kang, sorry, sorry, gue botong, jadi, mereka udah jadi, ya, baru mereka akhirnya, PSSI, mengakui gitu ya, jadi, PSSI mengakui keberadaan mereka, kalau, kalau jadi ini memang udah lama, gitu, maksudnya, udah lama, cuma mereka butuh proses sekitar segitu, untuk diakui oleh PSSI. Lama juga ya, terkait sama itu, teman-teman di, yang basket, baik yang alumni, maupun yang masih aktif saat ini, punya target nggak, punya timeline nggak, misalnya, tahun depan, kita sudah mencapai titik ini, atau misalnya, tahun 2023, 2023, kita udah jadi, ini asosiasi pemain, lengkap dengan legalitasnya, dan lain-lain, udah jadi, kemudian, tahun berikutnya, tinggal ditambah lagi, di improve, improve lagi, ada nggak target-target seperti itu, Ger, oh, target, kita belum, kita, kita sampai, kita, kita berusaha, paling nggak, cepat gitu ya, tapi kalau target pasti, tahun sekian-sekian belum, karena memang kita, baru banget menjalani ini, tapi kita coba lagi buka, bikin timeline ya, tapi gue pengen ini sih sebenarnya, apa namanya, sebenarnya cepat nggaknya itu, tergantung juga dari teman-teman semua, kalau teman-teman yang kompak, semuanya, ya mau, dan bilang kayak mengakui, nanti kita bisa ngomong ke perbasinya, ini teman-teman semua, nah basketnya mau nih, udah jadi member gue nih, gitu nggak, lu mau nggak mau, kalau nggak, kalau memang mereka mau gok semuanya, gimana gitu kan, ya, ya, betul, tapi kalau nggak kompak, ya kita, sebenarnya salah satu, kalau gue lihat dari cerita kemarin, salah satunya yang bikin, dari asosiasi bola, yang bola gitu, asosiasi pemain bola itu, kekompakan, yang selalu diangkat itu kekompakan, sampai dia harus minta, diakui dari, apa, yang tadi tuh, Vipro gitu, baru bisa diakuin gitu kan, nah kalau ini, kalau kita nyekompak semuanya nih, pemain-pemain, dan bilang mengatasnamakan, oke, ini dia asosiasinya kita gitu, mestinya sih bisa lebih cepat ya, jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat mestinya, karena kalau bikin organisasinya sendiri, ya ibaratnya kemarin dibilang, kita butuh 10 juta lah, apa namanya, daftar gitu kan, daftar gitu kan, nah daftar berarti cepat sebenernya, kayak kita bikin PT aja gitu, cuman kita bukan PT nih gitu kan, gitu, santun Dimas, ada lagi yang saya tanya? ya semoga sih, ini cepat, anu ya, cepat terbentuk ya, soalnya, aku sebagai, penonton basket itu, pengen, pengen, apa ya, karena acuanku selalu NBA itu ya, NBA itu kan kita, kita tahu, pemainnya bisa segila itu, liganya, seenak itu ditonton, segala macem, itu kan karena semuanya, semua apa, semua lini itu, maik liganya, di sana ada federasi gak sih, di NBA? ada, ada federasi gak berperan kan? di USA Basketball, tapi gak berperan kan disitu? berperan, kalau ngasih, gimana? di NBA gak berperan, federasi kurasa, soalnya peraturan aja gak, itu VBA dia, iya bang? dia bukan dari VBA, dia sendiri, jadi kayak, kemarin dibilangin, untuk kayak bubble aja, untuk acara bubble, itu, waktu NBA mau bubble, itu, pemainnya ditanya, jadi gak, gak ujuk-ujuk bikin bubble, gitu, enggak, jadi itu pasti dilipat, maksudku gini dong, bukan dari federasi, maksudnya kayak perbasinya itu loh, perbasinya, Amerika itu berperan gak sih, di NBA? dan harus, dalam beberapa hal harusnya ada perannya sih, dalam beberapa hal kayak misalnya, tapi tidak terlalu penetrasi tuh, iya, iya, nah aku pengennya sih, melihat pemain itu sejahtera, maksudnya pengen lihat pemain itu, ya kamu persiapkan dirimu aja, yang lain-lain gak dipikirin, gak dipikirin nanti, aduh kontrakku habis 2 tahun lagi, aku harus, gimana bimbang ini dilepas tanda, yaudah, dan aku sebenarnya termasuk orang yang, lucu melihat, kalau dibilang orang apa, pemain kita ini pemain pro, tapi harus dibayarin kuliahnya, sebenarnya aku merasa sih, ini unak-unakku ya, masalah kuliah itu urus sendiri gitu loh, duitnya kasihin ya, duitnya kasihin aja, jadi bener-bener yang mau kuliah, pasti kuliah bener, karena dia merasa bayar sendiri, duitnya itu bener utuh, ya ini, ini bayar segini, gak usah dipusingin, kamu kan sudah kebayar kuliah, kamu kan sudah keginiin, gak usah kasih aja, duitmu segini semua, kamu mau kuliah silahkan, gak kuliah silahkan, karena kalau pemain itu merasa bayar sendiri, pasti cepat lulus, logikanya kan gitu ya, ini kan kita berpikir logis aja menurutku, jadi, gak ada lagi kata-kata dari klub itu yang, kamu kan sudah kebayar kuliah, jadi cuma segini aja bayarannya, kamu kan sudah kasih uang transport, segini aja bayarannya. Nanti klub juga bisa bilang, ya pokoknya kerjaan lu gak boleh kuliah, lu latihan aja, bolos aja pokoknya. Bengkak bayar kuliah lu. Mau seri nih, lu fokus dulu gitu loh ya. Mau izin kuliah nih coach, sorry nih, kita terserah, mau mendukung. Tapi di bawah lu kan ada banyak nih, yang gak di. Ya remat juga ya gitu ya. Aduh. Oke, tapi gue satu lagi deh, Mario sama Dodo, dari semua permasalahan yang ada tentang antara relasi pemain sama klub dan liga ini, menurut kalian, coba sebutin tiga aja, tiga yang paling penting, yang segera harus dibenahi gitu, atau yang, kalau misalnya kita akhirnya jadi nih, asosiasinya, tiga isu paling penting menurut kalian apa? do, 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 do. Biar waktu buat mikir deh. Ya kesejahteraan. Kesejahteraan. Oh, kesejahteraan. Ya kan? Terus itu juga, ini kok ini ngerangkum berarti, yang ini kesejahteraan punya pemain, terus soal, kita gimana mengedukasi pemain juga, mengedukasi tentang kontrak, dan ya tentang, dia nih, tahu nih apa yang dia masuk di dunia atlet nih, gitu. Gitu. Yang ketiga baru, mungkin ya, kalau, kalau yang urgent sebenarnya, salah satunya, yang tadi, menurut gue, yang kontrak tadi, yang, apa namanya, kontrak dua tahun itu ya, Bosman Rules itu ya, Bosman Contract itu. Jadi paling nggak, itu yang harus kita lihat, tadi kata Mario, latar belahangnya, kenapa, dan apa masih bisa kita dirubah, dan lain-lain itu. Kesejahteraan, kontrak. Mario, ada lagi nambahan? Ya tadi udah ya, tapi, kalau gue, ngeliat, gimana, unsur legalitas, maksudnya itu tadi ya, yang penting banget kita kasih tuh, kita kasih edukasi, edukasi ke pemain-pemain, kalau, pada saat, reviewing kontrak ini, dia harus didampingin gitu loh, dalam artian gini, dalam artian, kan banyak lah orang yang awam gitu ya, mungkin pemain-pemain yang awam, ini lebih spesifik ya, mungkin poinnya tadi udah ke kontrak, tapi lebih spesifik, lebih kita, kita ngasih, advokasi, ataupun bentuk, edukasi lah, jangan advokasi, edukasi dulu, karena kan belum masuk ke ini, edukasi gimana, kita bisa, kasih tau ke pemain, bisa nge-review bener-bener, si kontrak apa, hak dan kewajiban, di dalam pasal-pasal, yang ada di kontrak, jangka waktu udah pasti tadi, yang sempat disounding sama Mas Santung, jangka waktu, dan juga, bagaimana, proses pengakhiran kontrak, karena proses pengakhiran kontrak itu, pasti ada klausul yang berbeda, dalam semua, gitu, semua itu harus didetailin, dan, ini harapan besar gue sih ya, semua pemain tuh, bisa bener-bener, at least, mengertilah, apa yang, mereka sudah tanda tangan, di dalam kontrak, kayak gitu lah, oke, sip, terima kasih, Dodo, dan Warya Gurungan, Santun, sama Dimas, udah gak ada ya, saya gak boleh nanya nih, gantian, boleh, gue mau nanya satu hal sih, sebenarnya, karena gini, ini buat studi kita ya, buat studi kita, karena gini, karena, pernah gak sih, ada, sengketa klub dan pemain, yang akhirnya dimenangkan oleh pemain, which is klubnya yang kena sanksi, atau apa, ada datanya gak, Kang Eden? Pernah, gimana gini, gimana gini, jadi gini, pada saat ada sengketa, antara klub dan pemain, ya, ya, apapun itu, yang ke belakang, pernah gak, ada info, ataupun outputnya, itu klub yang, di, lemahkan, which is, klub yang, kena sanksi kayak, atau, klubnya, dikenain, penalti kayak gimana, ataupun klubnya di, itu ada gak, track record? Ini dimana, di kita atau di seluruh? Di kita, di kita aja, dimana aja, maksudnya, gak terbatas di basket, atau di basket aja? Di basket, di basket aja spesifik, ada gak datanya? Siliwangi itu bukan, Gere? Siliwangi gak, karena sanksi ya? Coba, ini harus, harus gue gali sih, kalau Siliwangi itu, setahu gue, emang dia, akhirnya dia harus dijual, dibeli oleh orang lain, nanti orang, barunya yang harus gantiin gitu, Yes, itu berarti kan sebenarnya, solusi ya? Solusi, solusi, tapi yang, yang terbalik, kemudian, klubnya yang menang, klubnya kalah, klubnya yang kalah, kalau klubnya yang kalah, coba nanti gue, ini ya, nanti gue tulis di Twitter deh, Gere, ada apa enggak, gue tulis deh, ada apa enggak, coba nanti, kita gak tau, itu sih, tujuannya buat itu sih, buat kita, ya kan kita gak bisa ngeliat, satu sisi dari pemain doang dong, ya kayak yang Dododo bilang tadi, kita tuh mau lihat, kasus-kasus yang kemarin, supaya kita tau nih, seperti apa gitu loh, apakah ada gitu yang, pemainnya, sorry ya, kalau kayak gini berarti kan, pemain yang menang gitu, ini dan klubnya itu ada apa enggak, boleh di-share ke kita lah, kalau mau ada informasi. Oke, oke, klub itu pertanyaan bagus sih, tapi, kayaknya itu akan keluar jawaban yang banyak, kalau ngomongnya sama pemilik klub. Iya, maksudnya kan ini, kan sepintas kita, kita tau lah main basket punya, data yang luar biasa gitu, buat di basket Indonesia gitu. Iya, menarik gitu, gue malah kepikiran. Sama ini Ger, waktu itu kita mau nanya sebenernya kan. Iya, itu juga pernah enggak, jadi kita tuh butuh anak-butuh data, nanya ya. Iya, bagus ya. Jadi, tingkat nih ya, apa namanya, turnover-nya pemain basket, maksudnya bukan turnover main basket ya, tapi, selesai kontrak, jadi pemain muda, kayak main cuma 2 tahun, abis itu berhenti, 2 tahun berhenti. Menurut gue, itu juga salah satu, kenapa kita enggak banyak nih, pemain-pemain itu yang sampai panjang, itu yang bikin kompetisinya jadi kurang gitu. Kita enggak punya, cuman itu bisa dihitung, bisa dicari, memang harus detail banget, harus dicari satu-satu. Jadi misalnya nih, Valentino hubungan, 2010, sekarang masih main, berarti udah 10 tahun, misalnya dodo berapa gitu. Itu memang bisa dihitung sih, ada bahkan, siapa rookie yang cuman terdaftar doang, tapi enggak pernah main, baru kemudian dikompilasi, ditemukan rata-ratanya. Kalau di NBA memang ada, NBA kalau enggak salah, 5 tahunan ya, 5 tahunan rata-rata pemain itu main di sana. Iya, 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 bagus itu. Kecuali di narkoba, boy, pasti bentar. Apa? Kecuali di narkoba, pasti bentar. Iya, itu karena kasus. Kasus, kasus. Iya, 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 iya. Tapi gue mau nambahin, boy. Gue dari awal di grup selalu bilang, ini bukan nakutin klub, ini bukan nakutin liga, ini bukan nakutin federasi, ini mau sinergi, sama kembali lagi yang gue bilang gitu loh. Kita mau adil semuanya, bukan bela satu sisi gitu loh, tapi harapannya jangan dimainkan juga, sama semuanya itu gitu loh. Gue enggak mau dengan adanya kayak gini, akhirnya kayak, ya gue punya backing ini, gue punya backing ini, mau apa, lo mau apa, gue enggak mau gitu gitu loh. Tapi semuanya saling bersinergi, kembali lagi yang Dodo bilang, industri basket akhirnya, wow, itu. Iya, iya, iya. Memang satu sih begitu sih, kalau misalnya ideal. Iya, bukan nakutin jatuhnya gitu loh. Kayaknya bukan sinergi sih, Mas. Kalau bersinergi kayaknya susah. Ini lebih ke menjaga gitu loh. Jadi pihak klub juga enggak semana-mena, pihak tiga juga enggak semana-mena, pihak pemain juga enggak semana-mena. Kalau sinergi enggak mungkin. Sinergi itu benar-benar gulat. Saling jaga. Iya, saling jaga kalau iya benar. Saling jaga. Memang kalau di NBA itu, ujung-ujungnya mereka tetap berantem sih, tiap tahun. Iya, benar. Selesai kontrak sama NBA itu, NBPA sama NBA itu akan rapat lama. Kan 10 tahun terakhir kan udah berapa kali lockdown tuh. Kenapa lockdown? Karena berantem asosiasi pemainnya sama NBA-nya. Tapi sebenarnya itu wajar sih. Iya. Apalagi kan di liga mereka yang sudah sangat maju, sudah sangat terbuka, uang masuk berapa ketahuan. Tanya gue gaji segini gitu, lu apa namanya, pembagian keuntungan tuh harus fair gitu. Jadi itu yang selalu berulang-ulang sama mereka gitu. Cis, ya kalau lu sebagai pengusaha, lu akan berupaya agar itu tidak terjadi gitu. Karena cuan lu, cuan lu kan dipotong gitu. Profitabilitinya kurang. Kurang-kurang. Iya, itu kita, eh kita kalau mau ngobrol abis ini, masih bisa lanjut nggak apa-apa. Tapi karena sesuai kita di main basket podcast, cuman segini terima kasih banyak Dodo atas waktunya. Terima kasih banyak Dodo Gurungan atas waktunya. Bukan hanya waktu di sini, tapi buat gue pribadi, sangat terapresiasi kepada kalian yang mau meluangkan waktu. ini tuh milestone, semoga menjadi milestone ya, basket kita ke depan gitu. Semakin baik karena adanya ini gitu. Dan akhirnya, pemain semakin sadar haknya dan kewajibannya, begitu juga klub dan juga liga. Ujung-ujungnya, ini akan jadi satu tonggak bersejarah kemajuan basket Indonesia. Makasih banyak Dodo dan Mario Gurungan. Dimas, pesan-pesan, sponsor? Oh, lagi ya? Jangan lupa, tonton terus main basket podcast setiap hari Jumat. Tayang setiap hari Jumat, jam 4 sore. Kalau mau diupdate, nyalain loncengnya, biar diupdate sama YouTube kalau ada video terbaru dari kita. Share juga videonya ke teman-teman kalian dan jangan lupa hit thumbs up. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.